Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Anda kembali menyaksikan seputar sumbar edisi Rabu 13 Januari 2021 Berbagai informasi menarik tentang seputar Sumatera Barat telah kami siapkan untuk Anda Inilah seputar sumbar selengkapnya Intro Diawali dengan berita pertama Pembangunan pusat perkantoran dan lapangan Payakumbuh Bugar Memberikan dampak positif kepada pasar Padang Kadu II Yang berada di kawasan Payakumbuh Utara Hingga saat ini beberapa kios telah banyak diminati pedagang Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Arnel mengatakan Total kios yang ada di pasar Padang Kadu II Yang dibangun melalui dana APBN tersebut sebanyak 48 peta Untuk kios sudah berisi sekitar 80% Dan saat ini masih ada pedagang yang mengajukan keinginannya Untuk dapat berjualan di pasar Padang Kadu II Ia mengatakan masyarakat yang ingin berdagang memang tidak ditentukan Atau diberikan syarat apa yang harus didagangkannya Pedagang hanya perlu memastikan kesiapan untuk membuka kiosnya Setelah menandatangani surat pernyataan untuk benar-benar berdagang di kios Pasar Padang Kadu II Kalau untuk di kios itu peminat sangat tinggi Sampai sekarang sudah 85% itu sudah ada peminatnya Namun demikian yang baru buka sekitar 30% dari yang 85% Bagi masyarakat yang berminat untuk berdagang di pasar Pernuduk Membuat permohonan melalui Dinas Koperasi KPM Ceki bidang pasar itu mengantarkan langsung ke bidang pasar Bagi yang punya peluang untuk berdagang di pasar Padang Kadu II Itu nanti membuat pernyataan bahwa sadia benar-benar akan berjualan di pasar Padang Kadu II Kalau awalnya kita mengadakan sistem zoning Namun perkembangannya kita fokus untuk orang berjualan dulu Terserah mengujulan apa nanti kalau sudah rami, sudah eksis Baru kita zoningkan lagi Karena sampai sekarang kita belum membayar Jadi kalau belum bayar berarti pengawasannya masih sama bidang pasar Selain kios, pasar Padang Kadu II juga memiliki los yang memiliki daya tampung untuk 144 pedagang Dan saat ini pedagang yang ingin masih akan terus didata Dari Kota Payakumbu, Ikhlasul Isan, Dnai TV Proses penyuntikan vaksin COVID-19 Sinovac di Kota Payakumbu Akan dilaksanakan pada 16 Januari mendatang Sebanyak 49 tenaga vaksinator telah disiapkan untuk melakukan vaksinasi tahap pertama kepada 1.084 orang tenaga kesehatan di Kota Payakumbu Proses penyuntikan vaksin COVID-19 di Kota Payakumbu Akan dilaksanakan pada 16 Januari mendatang Pada tahap pertama vaksinasi ini Akan dilakukan kepada 1.084 orang tenaga kesehatan yang telah diusulkan Yakni berasal dari petugas rumah sakit, petugas puskesmas dan dinas kesehatan Serta seluruh petugas klinik di Kota Payakumbu Seluruh nama yang diusulkan tersebut merupakan orang-orang yang sangat berpotensi tertular Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbu Bakri Zal mengunggapkan Pelaksanaan penyuntikan vaksin COVID-19 dilakukan serentak pada 13 Januari ini Yakni dimulai dengan penyuntikan pertama kepada Presiden Sedangkan untuk tingkat Kabupaten Kota Khususnya untuk Kota Payakumbu dilaksanakan pada 16 Januari mendatang Betul, mulai besok sudah ada pencanang secara nasional terhadap vaksinasi COVID-19 Yang kita mulai dari pusat melalui Pak Presiden Jadi Presiden sendiri mengikuti vaksinasi COVID-19 Kemudian akan dilanjutkan oleh provinsi Melalui Pak Gunur dan jajaran-jajaran beliau Dan diikuti oleh tenaga-tenaga kesehatan yang ada di provinsi Kemudian setelah itu baru kita ke Kabupaten Kota Yang kita mulai dari Perku Pindah Kemudian dilanjutkan dengan tenaga-tenaga kesehatan kita di seluruh kota Payakumbu Untuk tenaga kesehatan kita semua data sudah kita kumpulkan Berjumlah 1.800 orang Yang akan kita lakukan vaksinasi Untuk dalam beberapa hari ke depannya Sementara itu sebanyak 49 tenaga vaksinator telah dilatih dan dibekali Untuk ditugaskan sebagai penyuntik vaksin COVID-19 Sinovac di Kota Payakumbu Nantinya proses penyuntikan vaksin ini dilakukan di seluruh puskesmas Dan beberapa rumah sakit yang ada di Kota Payakumbu Kalau untuk tenaga vaksin kita, vaksinator kita namanya Yang sudah dilatih itu ada 9 orang Jadi 1 per puskesmas ditambah 1 tenaga yang dari Dinas Kesehatan Kota Nah, minggu ini tanggal 11 sampai tanggal 20 Kita juga sedang melakukan pelatihan vaksinator Untuk tenaga tambahan di puskesmas dan rumah sakit 4 rumah sakit, jadi 10 orang per rumah sakit Jadi ada sekitar 49 orang Nanti yang akan jadi pelaksana vaksinasi di Kota Payakumbu Dari Kota Payakumbu, Ikhlasul Isan, Denai TV Dinas Perhubungan Kota Payakumbu telah mulai menerapkan Sistem Smart Car atau Kartu Pintar Dalam kepengurusan pengujian kelayaan kendaraan bermotor atau uji kir Pemakaian kartu pintar ini diharapkan dapat mencegah Atau meminimalisir terjadinya pengutan liar dalam uji kir Baik untuk angkutan umum maupun kendaraan barang Dinas Perhubungan Kota Payakumbu telah mulai menerapkan Sistem Smart Car atau Kartu Pintar Dalam kepengurusan kepengujian kelayakan kendaraan bermotor atau uji kir Kepala Disub Kota Payakumbu, Novriandi, mengatakan Penerapan uji kir dengan sistem kartu pintar ini Sudah dimulai oleh pihaknya semenjak Desember 2020 Smart Car ini sebagai pengganti dari buku lulus uji yang sebelumnya manual Ia juga mengatakan dengan pemakaian kartu pintar ini Diharapkan dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya pengutan liar dalam uji kir Baik untuk angkutan umum maupun kendaraan barang Smart Car ini berisi data kendaraan Mulai dari nomor polisi, nomor mesin, nomor rangka, juga dimensi kendaraan Mulai dari panjang, lebar, berat kosong, dan berat isi Selain mendapatkan kartu pintar, pemilik kendaraan juga mendapatkan lembar barcode dan lembar sertifikat Program Smart Car di pengujian kir di Kota Payakumbu kita sudah mulai di awal Desember 2020 Jadi tujuan dari pengobatan Smart Car ini adalah Untuk menjamin seluruh kendaraan-kendaraan ini juga tercatat secara nasional di Kementerian Perhubungan Karena sistem ini terkoneksi dengan langsung dengan Kementerian Perhubungan Smart Car itu adalah penggantian dari dulu buku kir, sekarang jadi kartu kir atau blue car Blue car itu bukti, lulus, uji, elektronik Dari Kota Payakumbu, Ikhlasul Isan, Denai TV Akibat naiknya harga kacang kedelai yang dijual di pasaran Membuat sejumlah industri tahu dan tempe di beberapa daerah menghentikan produksi usahanya Namun tidak bagi industri tahu dan tempe yang berada di kawasan ranah kubu gadang Kota Payakumbu ini, meski harga bahan baku pembuatan tahu dan tempe mengalami kenaikan Industri ini tetap bertahan melakukan produksi Akibat naiknya harga kacang kedelai yang dijual di pasaran Membuat sejumlah industri tahu dan tempe di beberapa daerah menghentikan produksi usahanya Namun tidak bagi industri tahu dan tempe yang berada di kawasan ranah kubu gadang kota Payakumbu ini Meski harga bahan baku pembuatan tahu dan tempe mengalami kenaikan Industri ini tetap bertahan melakukan produksi Setiap harinya industri tahu dan tempe ini mampu memproduksi kacang kedelai menjadi tahu dan tempe hingga 500 kg Suparni, pemilik industri tahu dan tempe ini menyebutkan untuk saat ini harga satu karung kacang kedelai berkisar Rp460.000 hingga Rp490.000 Sementara itu untuk harga normalnya berkisar Rp350.000 hingga Rp360.000 per karungnya Dengan kondisi tingginya harga kacang kedelai, ia tetap menjual tahu dan tempe di harga yang sama dengan sebelumnya Untuk penjualan tahu, ia menjual dengan harga Rp90.000 per baskomnya Untuk saat ini Suparni juga berharap kondisi harga kacang kedelai di pasaran cepat kembali normal Dari Kota Paikumbu, Ikhlasul Isan, DNI TV Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali dengan berita menarik lainnya Tetap bersama kami Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasannya adab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah Beristighfar Beristighfar Tetapi Tidak Meninggalkan maksia Ini adalah tobatnya para tukang usta Ini bukan istighfar yang diminta Kita hidup di dunia sebentar Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia Memuaskan syahawat kita dan hawa nafsu kita Kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Saudaraku Kita ini manusia Yang kelak akan dimintai pertahun jawaban oleh Allah SWT Segera kita sadar Segera kita taubat pada Allah SWT Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah SWT mengampuni seluruh dosa Tuh menu Tuh Ini kok Aduh isinya adalah Aduh 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 Pokoknya makanan laut Iya Kita cuba makan ini deh Pasti disana Melir kan Menunggu Packagingnya aja aku disana Luar biasa Nah boleh cuba berapa? Boleh lah Pokoknya mentang Dia bandar lombak Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Di berita selanjutnya Sebelum terbang Pilot Sriwijaya RSJ 182 Afwan sempat berkomunikasi dengan keluarganya Di Kampung Halaman di Sungai Jambu, Kabupaten Tanah Datar Bahkan menurut kakak Alam Mahung Afwan juga sempat mentransfer uang untuk saudara yang terkena COVID-19 Terima kasih Duka Madalam terlihat di rumah salah satu kakak pilot Afwan di daerah Sungai Jambu, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Sungai Jambu Tanah Datar merupakan kampung halaman tempat asal atau kelahiran pilot SJ 182 Kapten Afwan Yurni Mahmud yang merupakan kakak sepupu dari Kapten Afwan berkisah Sosok Kapten Afwan adalah orang yang sangat dekat dengan keluarga Meski ia telah menetap di perantauan Ia juga sangat peduli dengan adik kemenakan bahkan kampung halamannya Nagari Sungai Jambu Meski sang Kapten yang juga jebolan pesantren ini jarang pulang ke kampung Namun ia tetap bertanya tentang kondisi keluarga dan kampungnya itu melalui grup WhatsApp Dipah Family Yang mana Dipah adalah nenek dari sang Kapten Bahkan sebelum ia terbang di hari naas itu Afwan yang begitu peduli dengan keluarga juga sempat mengirimkan uang kepada salah satu keluarga yang tengah menjalani isolasi mandiri COVID-19 Kami tunggu informasi dari pemerintah keluarga di Jakarta Baru kami menggunakan secara resmi di kampung itu Jurni Mahmud sebagai kakak tertua yang tinggal di kampung Sungai Jambu Masih berharap sebuah keajaiban dan mukjizat dari yang maha kuasa Ia sampai saat ini belum mengumumkan atas peristiwa tersebut ke masyarakat Meski sebagian besar masyarakat telah bertanya-tanya kepada dirinya tentang kondisi terakhir Kapten Afwan Dari Kabupaten Tanah Datar, Tim Liputan, DNITV Suasana Haru terlihat di rumah salah satu penumpang pesawatan Sriwijaya Air yang dikabarkan jatuh di perairan Kepulauan Seribu Angga Fernanda Afrion Rumah Angga mulai ramai didatangi tetangga yang berada di kawasan Sungai Sapih, Kecamatan Puranji, Kota Padang Beginilah suasana di rumah kediaman orang tua Angga yang mulai didatangi tetangga sejak Sabtu malam Angga yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara ini telah sejak lama bekerja di Pontianak sebagai ABK di kapal pengangkut bara Kedatangan tetangga sekitar rumahnya ini terlihat setelah mendapat kabar bahwa Angga menjadi salah seorang korban pesawat naas yang hilang kontak sejak Sabtu sore Sejumlah anggota keluarga juga menggelar doa di rumah tersebut Kakak sepupu Angga Ibnu mengatakan adiknya bekerja di kapal batu bara di daerah Pontianak dan Angga balik ke Pontianak karena dapat perintah untuk kembali Bahkan dia sendiri waktu itu agak kesal karena baru melepas rindu bersama istri dan anaknya Angga ke Jakarta menjenguk istri dan anaknya yang berada di Jakarta Anaknya baru lahir sekitar seminggu yang lalu Itu dia bekerja di pelayaran udah dari Bujang Itu kita dapat informasi dari adik Bapaknya Keluarga yang disana Iya keluarga yang disana Kan udah dapat dari IG Awasanya yang Fitrianti Itu pasti Angga bernama Perion itu kan anak kakaknya Dari situ kita yang gak saya tahu tadi bapaknya Terakhir berkabar dengan Angga kapan Pak? Sama saya sendiri gak ada ya Keluarga di Padang? Ada Kemarin sama adik-adik ibunya Sama tantenya Iya sama tantenya Apa dia bilang? Dia katanya mau pulang katanya Pulang katanya Pulang katanya Enak mungkin kan Pulang katanya Kan iya Abis nengok itu Nengok anaknya Kan baru lahir anak Setelah itu Ya kalau dapat Kita berhasil selamat lah ya Kita bisa kembali Kalau mana ada Kejaiban kan Kita bisa selamat lah Saat ini pihak keluarga hanya bisa menunggu informasi lebih lanjut dari Jakarta Kakak dan adik Angga juga tinggal di Jakarta Sementara adiknya yang bungsu berada bersama ibunya di Padang yang berharap ada keajaiban tentang keberadaan Angga Dari Kota Padang Tim Liputan DNITV Pacu Jawi merupakan salah satu olahraga tradisional khas Minangkabau yang masih diminati masyarakat Hal ini terlihat di kawasan Batu Bolang, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota Ratusan masyarakat terlihat antusias menyaksikan kegiatan tersebut Siapa yang tidak kenal dengan olahraga tradisional Minangkabau yang satu ini? Itulah Pacu Jawi Pacu Jawi atau balapan sapi merupakan salah satu ikon Minangkabau sejak dulunya Acara ini biasanya diselenggarakan di sawah setelah panen padi Berbeda dengan karapan sapi di Madura yang diadakan di area tanah yang kering Pacu Jawi diadakan di area sawah yang basah Pacu Jawi yang dilaksanakan pada Senin 11 Januari di Batu Bolang, Kecamatan Harau ini diadakan dalam rangka hanya untuk hiburan semata kepada masyarakat Selain itu kegiatan ini juga merupakan inisiatif dari para joki yang berasal dari luak 50 Peserta Pacu Jawi ini berasal dari luak 50 Jadi selama pandemi bang, kami dari Panitia Kenagarian Batu Bolang Itu menganggap ada kesempatan untuk memberikan hiburan kepada masyarakat Jadi kegiatan itu terlaksana itu karena adanya usulan sesama penggemar Pacu Jawi Walaupun sampai hari ini kita melihat persoalan perizinan terkait acara memang sangat susah untuk dikeluarkan Mungkin seperti itu bang Ya bang Jadi usulannya kegiatan ini memang dari murni penggemar Pacu Jawi di luak 50 Dari Kabupaten 50 Kota, Afriandi, Denai TV Sumatera Barat kaya akan cerita atau kisah Salah satunya kisah Siti Baheram yang berasal dari kota Pariaman Dalam kisahnya terdapat beberapa pesan moral bagi generasi muda Namun kini sebagai pertanda bahwa kisah Siti Baheram tersebut masih nyata dapat dilihat dari rumah tua miliknya yang kini telah dililitakan Rumah tua yang berada di kawasan Sungai Pasak, Kota Pariaman ini Merupakan rumah milik seorang perempuan yang bernama Siti Baheram yang dibunuh oleh seorang pemuda yang bernama Jogi yang hobi berjudi Menurut Kabah, pemuda yang bernama Jogi ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Siti Baheram Baheram ditemukan meninggal pada tengah malam pada tahun 1916 di Batang Sungai Pasak, Kota Pariaman Ia ditemukan meninggal setelah mengalami penganiayaan Pada telinga kanannya terdapat luka dan lehernya memiliki bekas diikat dengan rambut dan baju Perhiasan yang dipakai Siti Baheram juga raib diambil Jogi untuk modal berjudi Kabah Siti Baheram merupakan salah satu repertoar dalam pertunjukan Rabab Pariaman yang sampai kini masih diceritakan oleh tukang Rabab Pariaman Sedangkan nasib si Jogi yang mati digantung tetap dikenang orang Pariaman dalam bait pantun lagu Kimkas Pariaman Jadi sebenarnya pada zaman dulu, Pak, ini sebenarnya rumah orang kaya, Pak, yaitu Siti Baheram itu orang kaya Dan pada kisahnya, ada seorang penjudi besar atau pampuk yang menemukan si Jogi Dan ketika mengalami ikanlahan Dan si Jogi ini pun berniat untuk merampuk rumah Siti Baheram ini Dan akhirnya pun Siti Baheramnya dibunuh dan hartanya pun diambil Dan akhirnya ketahuan dan sampai si Jogi tersebut dihukum gantung oleh pemuda dan masyarakat Dari Kota Pariaman, Afri Andi, Denai TV Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali dengan berita menarik lainnya, tetap bersama kami Menemani istirahat siang Anda Dengan mengungkap informasi unik dan menarik dari seluruh penjuru dunia Disajikan melalui video yang menarik dan informatif Segala hal yang selama ini belum terungkap namun menarik untuk diketahui Serta fakta dan persetua menarik yang terjadi di berbagai pun juru dunia Viral setiap hari jam 12.00 waktu Indonesia Barat Menyajikan beragam informasi Islam dalam kehidupan manusia Kumpulan pengetahuan dan informasi penting seputar kesana Islam Dirangkum khusus sebagai penyajuk hati dan penguat iman Ensiklopedia Islam setiap hari jam 17.30 waktu Indonesia Barat Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di berita selanjutnya Berbagai cara dilakukan oleh masyarakat untuk menyambung hidup saat sekarang Hal ini dapat dilihat dari aktivitas masyarakat di kawasan Payo Linyam Tepatnya di sungai Batang Lamposi Sebagian kecil masyarakat bekerja sebagai penambang pasir Namun saat cuaca tidak bersahabat, penambang pasir tidak bisa bekerja dikarenakan sungai yang dalam Menambang pasir di sungai Batang Lamposi Payo Linyam untuk menyambung hidup Sebagian kecil orang di Payo Linyam Payokumbu Utara bekerja sebagai penambang pasir di sungai Batang Lamposi Mencari dan mengeruk tepian sungai untuk kemudian dikumpulkan lalu dijual ke pembeli Penambang biasanya mengangkut pasir menggunakan sampan yang mereka sewa Mengambil pasir dari salah satu sisi sungai dan diangkut ke sisi sungai lainnya Dalam sehari, biasanya penambang bisa mengumpulkan 1-2 mobil ukuran kecil Satu mobilnya dijual dengan harga Rp 80.000 Salah seorang penambang Amir menyebut hanya mendapatkan untung bersih sebanyak Rp 40.000 saja Sisanya adalah untuk biaya sewa sampan dan membayar uang setoran Dalam menambang ada beberapa kendala Salah satunya adalah kondisi cuaca Pada musim penghujan, para penambang tidak bisa menambang pasir karena air sungai yang tinggi Akan tetapi beberapa penambang tetap nekat melakukan pekerjaannya demi mencari sesuap nasi Dari Kota Payekumbu, Afriandi, Denai TV Dari Kota Payekumbu, Afriandi, Denai TV Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini Dan jangan lupa saksikan seputar sumbar setiap Senin, Rabu, dan Jumat di jam 19.00 WIB Dan kami juga senantiasa mengingatkan Anda untuk mematuhi protokol kesehatan Yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Baik, saya Putri Soraya beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Denai TV Terima kasih